Om Swastiastu Halo semua, perkenalkan nama saya Yiputu Widya Puspariwi, Apsen 37 dari kelas 10-41 Jadi, di video kali ini saya akan membahas mengenai Kerajaan Sriwijaya Oke, kalau begitu silahkan simak video berikut ini Kerajaan Sriwijaya Nah, Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang bercorak Buddha Yang memiliki kekuasaan di Indonesia bagian Barat sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi Nah, Kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan maritim terbesar yang pernah ada di Indonesia Dan tempat untuk belajar agama Buddha Nama Sriwijaya memiliki arti Di mana Sri artinya bercahaya atau domiang Dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan Jadi, arti dari nama Sriwijaya yaitu kemenangan yang bercorak Sumber-sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya Sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya dibedakan menjadi dua Yaitu sumber intern dan sumber extern Yang pertama yaitu sumber intern Sumber intern Kerajaan Sriwijaya berupa prasasti Di mana prasasti itu dituliskan menggunakan huruf palawa dengan menggunakan bahasa Melayu kuno Beberapa prasasti itu yaitu Prasasti Kedukan Bukit Nah, prasasti ini ditemukan di tepi sungai Tatang dekat Palembang Prasasti ini berangka 604 saka atau 683 mesi Yang isinya menerangkan bahwa seorang bernama Dakuntah yang mengadakan perjalanan suci Atau sidayata dengan menggunakan perahu Ia berangkat dari Minangatampan dengan membawa 20 hukum tentara Prasasti Talang Tua Prasasti ini ditemukan di sebelah barang kota Palembang Di daerah Talang Tua Prasasti ini berangka 606 saka atau 684 mesi Nah, prasasti ini berisi tentang pembangunan sebuah taman Yang disebut Sri Zedra Dan taman ini dibuat oleh Dakuntah yang Sri Jaya Nasa Prasasti Telaga Batu Prasasti ini ditemukan di Palembang Isinya terutama tentang kutukan-kutukan menakutkan bagi mereka yang melakukan kejahatan Prasasti Kota Kapur Prasasti ini ditemukan di Pulau Bangka berangka 608 saka atau 686 mesi Isinya terutama permintaan kepada para neva untuk menjaga kedatuan Sriwijaya dan menghukum setiap orang yang bermaksud jahat Nah, itu adalah contoh dari sumber intern kerajaan Sriwijaya Jadi, kita lanjut ke sumber extern kerajaan Sriwijaya Sumber extern kerajaan Sriwijaya yang pertama yaitu berita dari Arab Sumber ini menyebutkan bahwa masyarakat Arab menyebut kerajaan Sriwijaya sebagai Sri Buzal Yang menjelaskan bahwa kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang besar Berita dari India Sumber ini menyebutkan adanya hubungan diplomati antara kerajaan Sriwijaya dengan kerajaan Nalanda Rencola yang berada di wilayah India Yang terakhir yaitu berita dari China Berita ini datang dari I.T. Singh yang menerjemahkan kitab agama Buddha di Sriwijaya Karena pada saat itu Sriwijaya adalah pusat kerajaan agama Buddha yang berada di Asia Tenggara Oke, kita lanjut ke lokasi kerajaan Sriwijaya Berdasarkan prasasti yang telah ditemukan Letak dari kerajaan Sriwijaya yaitu berada di dekat pantai Dan di tepi sunai musik yang berada di Palembang, Sumatera Selatan Selanjutnya, kehidupan ekonomi di kerajaan Sriwijaya Pada masa kejayaannya, kerajaan Sriwijaya mampu menguasai urat nadi jalur perdagangan Seperti Tanah Gentingkera, Selat Malaka, Selat Sunda Dan juga kerajaan Sriwijaya memberikan perlindungan bagi para pedagang di perairan Asia Tenggara Kerajaan Sriwijaya memperoleh banyak keuntungan Dari komunitas ekspor dan pajak kapal yang singgah di pelabuhan-pelabuhan kerajaan Sriwijaya Kekayaan kerajaan Sriwijaya pun diperoleh dari Beya masuk dan keluar bandar-bandar Sriwijaya Beya cukai semua kapal yang melalui perairan Asia Tenggara Upeti dari persembahan raja-raja negara fasal Dan yang terakhir yaitu hasil keuntungan dari perdagangan yang dilakukan oleh kerajaan Sriwijaya Baik, kita lanjut ke kehidupan agama di kerajaan Sriwijaya Kerajaan Sriwijaya terkenal sebagai pusat pengajaran agama Buddha Nah, agama Buddha yang berkembang di kerajaan Sriwijaya yaitu Aliran Mahayana Menurut laporan ITSI, di Sriwijaya Tepatnya pada abad ke-7, terdapat seribu misu di bawah bimbingan Sakya Kirti Oke, sekarang kita bahas tentang kehidupan politik kerajaan Sriwijaya Rajanya yang pertama yaitu Dapuntahyang Sri Jayanasa Beliau dijelaskan dalam prasasi kedukan bukit berangka 604 saka atau 683 masehi Isinya menerangkan bahwa seorang bernama Dapuntahyang Mengadakan perjalanan suci atau Sidayatra Dengan menggunakan terahu dengan membawa 20.000 tentara Tujuan dari Sidayatra ini adalah untuk menaklukan daerah-daerah Ataupun kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa Jadi, pada masa pemerintahan Dapuntahyang Sri Jayanasa ini Terjadinya perluasan kekuasaan dari kerajaan Sriwijaya Rajanya yang kedua yaitu Raja Balaputra Dewa Pada masa pemerintahan Balaputra Dewa Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya Menjadi pusat belajar agama Buddha se-Asia Tenggara Dan menjalankan politik luar negeri dengan kerajaan Chola Yang terakhir yaitu Runtuhnya Kerajaan Sriwijaya Runtuhnya Kerajaan Sriwijaya disebabkan oleh beberapa faktor Yaitu pusat kerajaan yang semakin jauh dari pantai Tidak adanya pemimpin yang cepat Kerajaan bawahan melepaskan diri Penyerangan yang dilakukan oleh kerajaan lain Serta mulai berkembangnya pengaruh Islam Sekian video pembahasan mengenai Kerajaan Sriwijaya yang dapat saya sampaikan Jika ada kesalahan kata ataupun kekurangan dalam video ini Saya mohon termakumannya Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua Saya ucapkan terima kasih Om Santi 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 Om